Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya dengan Bapak Rusjadi Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan kehadirat Al-Ilahi Robi Karena dengan izinnya kita kembali dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh Di tengah cobaan COVID-19 Anak-anak sekalian, baiklah kita mulai saja dengan pertemuan kali ini Dengan pokok bahasan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Dan dengan pokok bahasan kegiatan ekonomi Dalam tujuan pembelajaran ini Melalui model pembelajaran Discovery Learning Persetan didik dapat mendeskripsikan, menganalisa, dan mencari solusi tentang kegiatan ekonomi Dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur Serta menyajikan telah dengan percaya diri dan santun Baiklah, analis kalian Kita lihat kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri dari Satu, produksi Dua, distribusi Dan tiga, konsumsi Baiklah, kita jelaskan satu persatu Kita mulai dari Produksi Kegiatan produksi Pengertiannya adalah Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang Contoh kegiatan produksi Satu, seperti seorang petani yang mengolah lahan pertanian Merupakan kegiatan mengolah sawah untuk ditanami padi Contoh yang kedua, publik tekstil mampu menghasilkan kain Dan contoh yang ketiga, industri German mengolah kain dibuat menjadi baju Atau kegunaan kain itu akan bertambah jika dibuat menjadi baju Tujuan produksi Tujuan produksi adalah Satu, memenuhi kebutuhan konsumsi Yang kedua, memperoleh keuntungan Yang ketiga, menjaga kontinuitas barang atau jasa Itu adalah tujuan daripada produksi Berikutnya Pengertian produsen Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau mendabah Menambah nilai guna barang disebut produsen Nilai guna suatu barang akan bertambah Bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda Nah, apa perbedaan nilai guna barang? Perbedaan nilai guna barang dapat dilihat dari Satu, nilai guna bentuk atau form utility Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility Dan yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility Kita lihat satu persatu Nilai guna bentuk atau form utility Yaitu, suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk Contoh, kacang kedelai akan memiliki nilai lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu dan tempe Berikutnya, nilai guna tempat atau place utility Yaitu, suatu barang akan lebih bernilai guna karena perbedaan tempat Contoh, pasir yang berada di kali akan bertambah nilai gunanya apabila dibawa ke toko bangunan Berikutnya, nilai guna waktu atau time utility Nilai suatu barang akan bertambah kalau digunakan pada waktu yang tepat Contoh, jaket digunakan pada saat kedinginan Payung kita gunakan pada saat hujan Selanjutnya, nilai guna kepemilikan atau ownership utility Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna Dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu tersebut dibeli oleh seorang dan kemudian dipakainya Nah, itulah nilai guna suatu barang Kemudian, anak-anak sekalian Dalam produksi Terdapat faktor produksi Faktor produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi Berikut empat faktor produksi diantaranya Faktor produksi alam Tenaga kerja Modal Dan kewirausahaan Kita lihat faktor produksi alam Faktor produksi alam adalah Faktor produksi yang disediakan oleh alam Sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi Antara lain Tanah, hutan, barang tambang, dan air Selanjutnya Faktor produksi tenaga kerja Faktor produksi tenaga kerja Adalah sumber daya manusia Yang dapat digunakan kemampuannya Untuk diproses produksi Faktor produksi tenaga kerja Dibedakan menjadi tiga Yang pertama Tenaga kerja terdidik Yang kedua Tenaga kerja terlatih Yang ketiga Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih Berikutnya Faktor produksi modal Modal adalah Segala hasil produksi Yang dibuat manusia Dengan tujuan untuk menghasilkan Barang-barang atau jasa lain Contoh Seperti gedung Mesin Dan bahan baku Yang terakhir yaitu Faktor kewirausahaan Faktor kewirausahaan adalah Kemampuan seseorang Atau beberapa orang Untuk menyatukan semua Faktor produksi Agar dapat menghasilkan Barang tertentu Nah itu Faktor produksi Yang kedua Kita lanjutkan yaitu Kegiatan distribusi Kegiatan distribusi adalah Kegiatan untuk menyalurkan barang Atau jasa Dari produsen kepada konsumen Apa tujuan distribusi? Tujuan distribusi adalah Satu Menyalurkan barang Dari produsen kepada konsumen Yang kedua Agar hasil produksi Lebih berguna Bagi masyarakat Yang ketiga Kebutuhan masyarakat Akan barang Atau jasa Terpenuhi Yang keempat Agar Kontinuitas Produksi Terjamin Banyak macam-macam Distribusi Macam-macam distribusi Di antaranya adalah Satu Distribusi langsung Yaitu Distribusi barang Atau jasa Tanpa melalui Perantara Sehingga penyaluran langsung Dari produsen Kepada konsumen Yang kedua Distribusi Semi langsung Yaitu Sistem distribusi Dari produsen Kepada konsumen Melalui pedagang Perantara Yang merupakan bagian Dari konsumen Yang ketiga Distribusi Tidak langsung Adalah Sistem distribusi Dari produsen Kepada konsumen Melalui agen Grossir Pedagang kecil Yang bertindak Sebagai pedagang Perantara Lembaga Lembaga Atau perorangan Yang melakukan Distribusi Disebut Distributor Distributor Selanjutnya Kita beralih Ke nomor tiga Yaitu Kegiatan konsumsi Kegiatan konsumsi Adalah Kegiatan Memakai Menggunakan Atau menghabiskan Kegunaan Setiap barang Baik secara Berangsur-angsur Aupun secara Sekaligus Habis Contohnya Yang digunakan Berangsur-angsur Seperti Buku Pelajaran Tas Baju Seraga Sepeda Dan Mobil Itu Yang digunakan Berangsur-angsur Yang digunakan Langsung Habis Contohnya Makan Dan Minum Seseorang Atau lembaga Yang melakukan Kegiatan Konsumsi Disebut Konsumsi Nah Itulah Yang bisa Bapak Sampaikan Semoga Apa yang dapat Bapak Berikan Dalam Pertemuan Pagi hari ini Dapat Bermanfaat Bagi kalian Semua Mudah-mudahan Juga Di Situasi Covid-19 Ini Tetap Dalam Keadaan Lindungan Allah S.W.T. Dan Sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.